Intro Inilah kondisi toko bahan bangunan yang tertabrak mobil minibus yang dikemudikan oleh anggota polisi di Mamuju siang tadi. Mobil minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak toko bahan bangunan mengakibatkan kerusakan parah. Pintu toko roboh dan bahan bangunan yang ada di dalam toko berserakan di lantai. Mobil minibus berwarna merah tersebut meluncur masuk ke dalam toko dan akibatnya seorang pembeli di toko juga tertabrak. Kini korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Sebelum melabrak toko, mobil minibus tersebut sempat melabrak motor milik anggota primob yang mengalami kerusakan berat. Anggota polisi yang mengemudikan minibus tersebut melarikan diri dari lokasi untuk menghindari kemarahan warga. Polisi lalu lintas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti yang ada di tempat kejadian. Pintu toko, mobil minibus tersebut melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti yang ada di tempat kejadian. Pintu toko, mobil minibus tersebut melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti yang ada di tempat kejadian. Selain itu, petugas juga telah melakukan evakuasi bahan bangunan yang berserakan di toko. Akibat dari aksi ugal-ugalan mobil minibus ini, seorang korban mengalami luka berat, toko bahan bangunan mengalami kerusakan serius, dengan kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara motor milik anggota primob juga mengalami kerusakan parah.